Memanfaatkan waktu libur bersama sang suami di tengah kesibukannya sebagai seorang selebriti mungkin telah menjadi prioritas bagi Fanny Gasani. Bagaimana tidak, wanita berusia 26 tahun ini mengaku meski hanya memiliki waktu libur yang sedikit, dirinya langsung terbang ke Thailand untuk berlibur. Aku liburan ke luar sama suami cuma seminggu sih kurang lebih. Berdua, berdua bener-bener berdua gitu. Karena suamiku suka jalan-jalan. Dan aku milih yang jaraknya gak terlalu jauh. Kemana saja ia dan sang suami menghabiskan waktu libur bersama selama di negeri gajah putih tersebut. Di sana aku ke Bangkok, terus dari Bangkok aku naik pesawat ke Krabi. Dari Krabi aku nyebrang ke Phi Phi Island. Terus yaudah pantai aja, Bangkok sih kayak Jakarta aja gitu ya. Mall, apa segala macem. Kalau Phi Phi Island mungkin lebih kayak kelomboknya, Indonesia gitu. Lantas bagaimana tanggapan Fanny terkait netizen yang mengira dirinya ke Thailand untuk berbulan madu agar segera memiliki momongan. Aku gak ngerti sebenarnya honeymoon tuh harusnya seperti apa gitu. Cuma aku nanya ke suami aku, ini tuh honeymoon ya gitu. Terus enggak bukan dong, honeymoon tuh harusnya kayak ke tempat romantis. Yang kayaknya yang sweet-sweet gitu dibayangin ya. Oh bukan ya, aku pikirnya udah cukup honeymoon. Karena menurut aku, yaudah kan keluar kota atau keluar negeri berduaan, yaudah. Ini honeymoon, tiap ada waktunya kita hitian lah untuk punya momongan. Cuma kan sedikasinya, kalau emang belum dikasih mungkin memang ya Allah punya rencana yang lebih baik. Atau emang ini belum waktunya yang tepat gitu. Dan aku banyak yang nanya, udah ikut program belum sih gitu kan. Aku jujur aja belum ikut program, karena menurut aku ya ini belum mengkhawatirkan gitu. Kecuali mungkin udah 1, 2, 3 tahun aku gak punya anak amit-amit ya. Nauzubillahimin zalik. Mungkin aku baru ikut program.